Kita ke informasi selanjutnya saudara, tim lab forensik Polda Sumut dan Inafis Poresta Banda Aceh melakukanlah tembak kejadian perkara lanjutan di rumah mantan pejabat Gubernur Aceh yang dilempar granat Senin kemarin. Pola TKP lanjutan ini dilakukan untuk mengungkap motif dan menangkap pelaku pelemparan granat ke rumah mantan pejabat Gubernur Aceh, Bustami Hamzah. Dugaan sementara pelemparan granat dilakukan mengarah ke teror politik jelang pilkada sebab Bustami Hamzah juga terdaftar sebagai bakal calon Gubernur Aceh di Pilgub 2024. Pihak kepolisian masih belum mengeluarkan pernyataan resmi dan meminta waktu untuk mendalami motif dan mencari pelaku usai mengumpulkan sejumlah barang bukti dan melakukan olah TKP. Mohon waktu ya, kami lakukan pendalaman, pendidikan ya. Kita sudah membuat tim dengan Polda, dengan J-Bomb, dan dengan Detsus. Mungkin kita harus mendalami dulu dari mulai saksi dan bukti yang sudah kita pumpulkan. TKP mungkin sementara tadi barang bukti ada pen dari jenis granat. Ledakan granat di rumah mantan penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah Senin pagi membuat warga sekitar cemas dan takut terhadap kondisi keamanan di pemukiman mereka. Terlebih, polisi belum berhasil mengungkap motif dan menangkap pelaku teror. Dari rekaman CCTV, ada dua pelaku mengendarai sepeda motor Senin dini hari. Sempat terlihat ada percikan api ketika granat meledak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden tersebut mengakibatkan pot tanaman di sebelah kiri pintu garasi rumah Porak-Poranda. Terima kasih.